Intro Mendulang momen demi momen kejutan atas nama cinta bisa jadi inilah yang dialami komika Uus dan Kartika sang istri sejak menjadi pengantin baru ya, tak banyak yang tahu bahwa usai menggelar pesta pernikahan meriah jangankan tinggal di rumah mewah kini rupanya Uus dan Kartika masih tinggal dalam rumah kos bahkan demi menutup biaya pesta resepsi yang konon menyedot tabungan Uus pun dikabarkan membujuk sang istri yang ingin berlibur dan tidak menjalani bulan madu hebatnya, alih-alih protes Kartika pun menjalani semua ini dengan senyuman atas nama cinta kita aja sekarang masih di kosan ya masih di kosan kosannya kan belum ada dapur ya jadi belum belajar masak sama sekali masakan nyokapnya sih enak banget sih kalau masakan nyokapnya, nurun kali ya? enggak tahu deh awas ya tambah cinta masak dulu aja cintanya mau belakangan udah masak dulu kalau istri gak bisa masak yaudah kan kita bikin rumah tangga bukan rumah makan gitu jadi istri harus bisa bikin tangga karena rumah tangga ya juga iya kan? ini si Tika sih bilangnya ya kamu butuh lah sehari dua hari tiga hari mah gitu untuk keluar dari rutinitas buat kita berdua aja apa segala macem ya mungkin penting sih gitu itu yang mungkin selama ini 25 tahun ini yang selalu gue miss tuh itu liburan, liburan keluar berhentilah mengeluh soal perbedaan ya karena itulah hukum itulah gunanya hukum abil minanas terus berhentilah mengeluh tentang dirimu sendiri kalau saya bilang Bian masuk UI berarti dia harus masuk UI karena ini bagus untuk porto polio saya kalau kamu gak mau masuk UI keluar dari rumah ini dia capek mah kalau memang kamu pergi dari rumah Bian yang keluar dari rumah kemurnian cinta tanpa syarat juga seolah menjadi pencarian istimewa dalam film terbaru Raksasa dari Jogja dibintangi oleh Karina Salim Abrar Adrian Reza Haitapi hingga aktor Dwi Sasono film yang diangkat dari novel laris ini pun menjanjikan kisah yang tak biasa disini banyak macam kisah ya dari kisah keluarga terus dari kisah persahabatan terus kisah cinta tapi ini tidak menggurui ini bener-bener kalau kita nonton ini seperti apa ya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu yang akhirnya juga Om Ray disini sebagai salah satu kalau di peran ini dia ini saham terbesar di kantor redaksi saya dan sampai akhirnya dia terganjal KPK akhirnya ya sudah lah lanjutannya nonton aja film ini bukan hanya film drama percintaan biasa tapi banyak sekali pesan-pesan yang ada di film ini ada juga tentang keluarga tentang mencapai cita-cita juga apa sih yang harus kita perhatikan dalam hidup selain banyak hal kok nonton aja saksikan film Raksasa dari Jogja tanggal 31 Maret 2016 di bioskop saya yang kenal terima kasih aduh mas mau bangkit saya gabriel saya bian bukan main bisa punya temen namanya bian bukannya dia reputasinya yang jelek ya iya aku tau kok tukang berantem mister sebenernya mas seks ini mau ngapain sih seks ini mau temenin kamu kalau saya gak mau dikebukin sama mas kalau apa? mau gebukin saya Peminsa usai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini saya Sinta Amara Shehan mohon undur diri jangan lupa untuk terus saksikan was-was setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 6 pagi tentunya hanya di SCTV selalu teristimewa aku di hatimu jangan pergi jangan lari janganlah berhenti ku berdoa kau tak di ku oh 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 enong oh 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 Terima kasih telah menonton